NSHBA Season 326, Prajurit Darah Naga Kiyu Longchen menemukan bahwa ketika pil obat ketiga memasuki perutnya, kekuatannya tetap kental dan tidak menyebar. Itu membentuk gumpalan energi, dan rune tidak menyerapnya. Sepertinya mereka puas dan tidak bisa makan lagi. Mungkin mereka terlalu kenyang untuk mengonsumsi lebih banyak dan perlu mencerna energi ini secara perlahan. Ini adalah pertama kalinya Longchen menghadapi situasi seperti itu. Setelah hanya dua pil, dia merasa tubuh fisiknya telah menjadi sangat kuat. Akibatnya, dia tidak berani membayangkan seberapa kuat tubuh fisiknya akan tumbuh begitu dia mencapai puncak alam empat puncak. Pada saat yang sama, dia tenggelam dalam pikirannya. Melihat ruang kekacauan utama, dia merasa bahwa itu memberikan semacam energi yang tak terlukiskan ke pil tanpa puncak. Tau surgawi dunia abadi menolak untuk mengizinkan kelahiran pil tanpa puncak, mungkin karena pil tersebut akan menyerap semacam energi tabu. Tapi ruang kekacauan utama entah bagaimana memberi energi itu pada Longchen. Bahkan dunia abadi tidak ingin memberinya energi ini. Longchen tidak tahu apa itu, tetapi dia semakin yakin bahwa ruang kekacauan utama sangat terhubung dengan seni tubuh hegemon bintang 9. Sayangnya, dia tahu terlalu sedikit tentang harta karun yang dia peroleh dari alam rahasia Jiuli ini. Alam rahasia Jiuli, ras Jiuli. Kedua nama itu sama, bagaimana mereka terhubung. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, Qin Feng datang dengan cemas. Bos, saudara lain dari Dragon Blood Legion telah datang. Longchen terkejut. Apakah sesuatu terjadi padanya? Longchen bergegas ke rumah sakit untuk melihat wajah yang dikenalnya. Dia adalah Qiyu. Longchen secara alami tahu nama setiap prajurit Dragon Blood. Dia milik korps kedua dan dengan demikian adalah salah satu bawahan Liki. Tetapi pada saat ini, dia sedang bernafas terakhir dan tidak sadarkan diri. Sepertinya dia bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Ferry kami baru saja akan diaktifkan ketika saudara ini menyerbu, mengatakan bahwa dia berasal dari Dragon Blood Legion dan dia ingin melihat Longchen. Kemudian dia jatuh pingsan. Kami tidak memiliki ahli penyembuhan yang kuat di kapal kami dan hampir tidak dapat menyelamatkan nyawanya dengan pil obat. Saya minta maaf, kata seorang ahli dari perusahaan perdagangan Huayun. Longchen dengan hati-hati memeriksa luka Qiyu. Isi perutnya telah hancur, dan jiwanya rusak. Terlebih lagi, tubuhnya sepertinya berada di bawah semacam kutukan. Meski begitu, ahli penyembuhan Akademi Cakrawala tinggi benar-benar kuat. Luka yang mengerikan ini telah ditekan, jadi nyawanya tidak dalam bahaya. Dia perlahan akan pulih. Kamu terlalu sopan. Saya akan mengingat kebaikan ini. Longchen membungkuk kepada ahli dari perusahaan perdagangan Huayun itu. Perusahaan perdagangan Huayun benar-benar keberadaan yang menakutkan. Mereka secara alami memiliki barang yang harus datang dan pergi melalui domain gelombang surgawi. Karena itu, mereka harus menyeberangi lautan iblis. Kapal dagang mereka memiliki runih khusus yang membuatnya sehingga mereka pada dasarnya tidak pernah diserang saat melintasi lautan setan. Dengan setiap penyeberangan, beberapa orang yang menginginkan perjalanan yang aman melalui lautan setan akan membayar tol untuk masuk ke kapal dagang. Sebagian besar ahli yang datang ke sini dan melewati lautan iblis memilih untuk menggunakan kapal dagang perusahaan perdagangan Huayun. Meski mahal, itu agak aman. Kali ini, tepat ketika mereka akan pindah, Qiyu datang terbang. Setelah meludahkan beberapa kata tergesa-gesa, dia jatuh pingsan. Karena semua ahli dari perusahaan perdagangan Huayun mengetahui nama Longchen, mereka membawa serta Qiyu. Begitu mereka melewati lautan iblis, mereka membawanya ke Akademi Cakrawala Tinggi. Orang ini sangat sopan. Dia secara khusus mengatakan bahwa Zheng Wenlong baru saja pergi ketika Qiyu tiba, jadi mereka tidak bertemu satu sama lain. Zheng Wenlong tidak mengetahui masalah ini, jadi dia tidak boleh disalahkan. Longchen sangat berterima kasih kepada orang ini, jadi dia segera membayar biaya feri dan pil obat. Setelah itu, orang itu mengucapkan kata-kata sopan dan mengambil uangnya. Bagaimanapun, ini adalah hubungan bisnis. Longchen secara alami tidak akan membiarkan mereka kalah. Namun, jika Longchen membayar lebih, perusahaan perdagangan Huayun juga tidak akan senang. Untuk menggunakan kata-kata perusahaan perdagangan Huayun, uang mereka harus diperoleh dengan menggunakan kemampuan mereka sendiri, bukan hanya amal dari orang lain. Setelah mengirim ahli itu dari perusahaan perdagangan Huayun, Qin Feng menatap Qiyu yang tidak sadarkan diri. Dia kemudian menggertakkan giginya dengan marah. Ada tujuh luka di tubuhnya yang bisa berakibat fatal. Selanjutnya, tubuhnya tampaknya telah diracuni. Ini jelas plot menggunakan racun. Siapa yang begitu tercelah? Para prajurit Dragon Blood semuanya dekat. Di medan perang, mereka tak segan-segan menerima serangan musuh demi saudaranya. Oleh karena itu, melihat Qiyu dalam keadaan ini memprovokasi niat membunuh Qin Feng. Situasinya mungkin tidak sederhana. Qiyu sebenarnya telah membangkitkan garis keturunan Primal sendiri. Dia pasti menemukan kesempatan istimewanya sendiri. Selanjutnya, tubuh fisiknya telah diperkuat beberapa kali. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan denganmu, dia jauh lebih kuat dari Primal selainnya. Jangan terburu-buru. Begitu Qiyu terbangun, kita akan tahu segalanya. Legion Dragon Blood tidak akan memprovokasi masalah, tapi kami juga tidak takut. Jika Qiyu berada di pihak yang benar, tidak peduli siapa pihak lainnya. Kami akan membuat mereka membayar harganya. Long Chen lebih marah dari siapapun ketika dia melihat keadaan Qiyu. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang setiap prajurit Dragon Blood. Mereka semua adalah pria yang lugas dan tulus, jadi Qiyu tidak mungkin melakukan kesalahan. Setelah sehari, dengan perawatan ahli rumah sakit, Qiyu berangsur-angsur terbangun. Ketika dia membuka matanya dan melihat Long Chen dan Qin Feng, dia menangis. Bos! Saudara yang baik, jangan emosional. Jiwamu telah rusak, dan terlalu banyak emosi dapat mengoyaknya lebih lanjut. Long Chen dan Qin Feng sama-sama dirugikan. Pria yang tidak takut mati ini sebenarnya menangis. Bos, saya minta maaf. Aku menghianati Dragon Blood Legion. Qiyu terus menangis. Apa yang kau bicarakan? Tanya Long Chen. Qiyu menyeka air matanya. Dia kemudian menundukkan kepalanya, bahkan tidak melihat mereka. Ketika saya naik ke dunia abadi, saya bergabung dengan Istana Yuhua di Prefektur Yuhua. Karena bakat saya tidak buruk dan saya bersedia bekerja untuk itu, saya naik ke level murid inti. Seperti yang dijelaskan Qiyu, Long Chen dan Qin Feng mengetahui bahwa Qiyu memiliki keberuntungan yang jauh lebih baik daripada Qin Feng. Prefektur Yuhua terletak di domain bintang surgawi, yang merupakan tanah air Su Ziksiong. Namun, Prefektur Yuhua berada di tepi lain domain bintang surgawi, jadi letaknya lebih jauh dari domain gelombang surgawi. Istana Yuhua adalah kekuatan nomor satu di Prefektur Yuhua, dan memiliki Raja Abadi yang berdiri di atasnya. Itu adalah keberadaan yang besar bahkan di dalam domain bintang surgawi secara keseluruhan. Keberuntungan Qiyu cukup baik setelah naik. Dia berakhir tepat di Prefektur Yuhua dan bergabung dengan kekuatan nomor satu, Istana Yuhua. Karena bakat dan kekuatan membunuhnya yang mengejutkan, Istana Yuhua melanggar aturan dan menerimanya di dalam, dan dia melonjak seperti bintang jatuh. Hanya dalam beberapa bulan, dia naik menjadi murid inti. Setelah menjadi murid inti, dia masih menonjol di antara orang banyak. Dia kemudian menerima bantuan dari seorang saudari magang senior dan memperoleh kualifikasi untuk menghadiri pembaptisan. Hanya dalam satu baptisan, Qiyu berhasil membangkitkan garis keturunan primalnya. Qiyu sangat berterima kasih kepada saudari magang senior itu. Kedua karakter mereka menyatu, dan mereka secara bertahap menjadi sepasang kekasih. Namun, ini juga penyebab bencana. Bab 3252 Garis Darah Psikisroh Kakak magang senior Qiyu memiliki keindahan bunga dan cahaya bulan. Dia adalah kecantikan terkenal dari Istana Yuhua, dan dia juga sangat berbakat, dengan latar belakang yang termasyur. Bagi seorang wanita dengan kecantikan dan bakat seperti itu untuk menyukai Qiyu adalah berkah yang luar biasa. Tapi kemudian, Jiang Baihe, cicit dari kepala istana, juga menyukai keindahan ini. Namun, dia tidak menyukai karakternya yang tidak sabar dan cerewet. Di sisi lain, kedatangan Qiyu langsung menggerakkan hatinya. Lagi pula, setiap rajurit Dragon Blood memiliki karakter yang berani, kuat, dan tak kenal takut. Dibandingkan dengan Jiang Baihe, Qiyu jauh lebih unggul. Meskipun Jiang Baihe memiliki latar belakang, bakat, dan bakat yang kuat, wanita ini lebih menyukai pria seperti Qiyu. Dia bahkan rela berselisih dengan Jiang Baihe untuknya, yang mengakibatkan masalah. Berita tentang pencapaian Longchen di Konvensi 9 Prefektur akhirnya sampai ke Qiyu. Pada saat itu, dia terjebak dalam posisi yang sulit. Dia ingin segera bergabung dengan Longchen, tetapi menyeberangi lautan iblis sangat berbahaya. Selain itu, dia selalu berada di Istana Yuhua dan tidak memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan perusahaan dagang Huayun. Karena itu, dia pergi berkonsultasi dengan kakak magang seniornya. Namun, ketika dia mengetahui bahwa dia ingin pergi, dia menangis, merasa seperti dia meninggalkannya. Dia kurang penting daripada yang disebut bosnya baginya. Jadi, Qiyu terjebak dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, dia telah bersumpah untuk mengikuti bosnya sampai mati. Tapi di sisi lain, dia memiliki kekasih yang sangat dia sukai. Dia juga sangat membantunya selama ini. Melihatnya menangis, akhirnya, dengan campuran rasa malu dan rasa tanggung jawab, Qiyu tetap tinggal. Inilah mengapa Qiyu tidak bisa menatap mata Longchen dan Qin Feng. Dalam pandangannya, ini sudah semacam pengkhianatan. Adik magang seniornya senang bahwa Qiyu akan tetap tinggal, dan dia juga senang melihatnya bahagia. Namun, hal-hal baik tidak berlangsung selamanya. Ketika Qiyu pergi berburu dengan beberapa murid baru, murid-murid itu benar-benar meracuninya. Sekelompok ahli istana Yuhua kemudian keluar untuk membunuhnya. Setelah membunuh murid-murid baru itu, Qiyu dikelilingi oleh lebih dari 10 primal di alam yang sama dengannya. Saat dia diracuni dan mendapat beberapa luka serius, dia yakin bahwa kematian telah datang untuknya. Oleh karena itu, dia siap untuk menyeret beberapa orang lainnya bersamanya. Saat itu, dia secara tidak sengaja melihat Cloud Swallow mencari makan dan kemudian meraih cakarnya. Merasa terkejut, ia terbang menjauh. Cloud Swallow adalah makhluk roh. Meski tidak sekuat itu dan sangat pengecut, kecepatan terbangnya sangat mengejutkan. Qiyu diterbangkan ke suatu lokasi yang tidak diketahui sebelum tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dia kemudian jatuh dari langit. Pada saat itu, racun telah masuk jauh ke dalam tubuhnya, dan dia tidak memiliki penawarnya. Untungnya, dia kemudian melihat kapal dagang perusahaan perdagangan Huayun. Tanpa memikirkannya, dia menyerbu dan mengatakan bahwa dia berasal dari Dragon Blood Legion dan dia ingin melihat Longchen. Setelah itu, dia tidak ingat apa-apa lagi. Bos, Qin Feng, maafkan aku. Qiyu terisak, menangis seperti anak kecil. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Jika Anda meninggalkan kekasih Anda, Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi saudara kami. Bahkan jika Anda datang, Anda akan dikeluarkan dari Dragon Blood Legion. Sebagai seorang pria, Anda tentu harus tahu apa yang dipikul oleh bahu Anda. Jika kamu membiarkan wanitamu menderita, semua prajurit Dragon Blood akan memandang rendah dirimu. Longchen menggelengkan kepalanya. Terima kasih banyak, bos. Mendengar itu, simpul di hati Qiyu akhirnya terlepas. Kita semua bersaudara. Apa gunanya bersikap begitu sopan? Cepat beritahu kami apakah para pembunuh itu dikirim oleh Jiang Bai Diaw itu. Menuntut Qin Feng. Dia hanya peduli siapa yang telah melukai Qiyu. Kakak Qin, itu adalah Jiang Bai He. Qiyu berpikir bahwa dia tidak mengatakannya dengan jelas. Apa Bai He? Satu, dia bukan burung yang baik. Bicaralah, apakah itu dia? Kami akan menyelesaikan masalah dengannya. Brengsek, dia berani memprovokasi Dragon Blood Legion. Dia tidak tahu bagaimana kematian ditulis, kata Qin Feng dengan muram. Saya baik-baik saja. Saya merasa bisa menangani masalah ini, kata Qiyu dengan kepala tertunduk. Apakah kamu meminta pemukulan? Anda tidak menganggap saya sebagai saudara laki-laki? Mengamuk Qin Feng. Dia meraih kerah Qiyu. Aku, aku, wajah Qiyu dipaksa naik, menunjukkan rasa malunya. Jelaskan dirimu, menuntut Qin Feng. Qiyu menarik napas dalam-dalam. Yang menyerang saya adalah bawahan Jiang Bai He. Ada delapan dari mereka, dan itu jelas jebakan. Dia sangat ingin menyingkirkan saya sehingga dia rela membunuh murid-murid lain yang pergi bersama saya. Dia sudah gila. Karena dia gagal kali ini, dia pasti akan melihat ke seluruh istana Yuhua. Selama saya berani kembali, dia akan mengirim orang untuk membunuh saya. Dia adalah cicit dari kepala istana saat ini. Dia juga berbakat dan kuat. Dapat dikatakan dia tak terbendung di dalam istana Yuhua. Aku takut itu. Kamu takut aku bukan pasangan yang cocok untuknya? Tanya Long Chen. Karakter Jiang Bai He mungkin sampah, tapi dia memiliki garis keturunan psikis roh. Dia bisa memanggil binatang buas untuk bertarung demi dia. Menambah kekuatannya sendiri, dia bisa mengalahkan Immortal King setengah langkah. Dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan Raja Abadi, kata Qiyu, mengatupkan giginya. Meskipun Qiyu membenci Jiang Bai He, yang terakhir terlalu kuat, dan Qiyu tidak setingkat dengannya. Dia ingin membalas dendam, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Garis keturunan paranormal roh. Sebanding dengan Raja Abadi, Qin Feng menghirup udara dingin. Pria itu benar-benar menakutkan saat itu. Dia sudah memiliki kekuatan seperti itu di alam empat puncak. Menarik, ayo kita lihat Jiang Bai He itu. Long Chen tersenyum. Di domain gelombang surgawi, dia sudah tak tertandingi di alam yang sama. Dia sedikit sombong sebelumnya, tapi kemudian Luo Zichuan mengalahkan kesombongan itu kembali. Sekarang dia tahu bahwa dia masih seekor katak di dasar sumur. Jika dia ingin menjadi lebih kuat, dia harus melebarkan pandangannya lebih jauh. Hanya dengan menantang para ahli dia bisa tahu di mana kekurangannya. Bos. Long Chen melambaikan tangannya. Fokus pada pemulihan. Setelah Anda pulih sepenuhnya, mintalah Qin Feng membawa Anda ke keluarga Luo untuk diasah. Lalu kita akan mencari dia dan orang-orang yang menyerangmu. Akhir-akhir ini sangat membosankan di sini. Saatnya berolah raga. Terakhir kali, Long Chen bahkan tidak mendapat kesempatan nyata untuk bertarung di keluarga Chu. Dia tidak tahu seberapa besar perbedaan antara dia dan Raja Abadi. Secara alami, Raja Abadi seperti Luo Zichuan hanya muncul sekali dalam seribu tahun. Oleh karena itu, seberapa kuat Long Chen dibandingkan dengan Raja Abadi biasa. Dia memiliki keinginan untuk mencari tahu. Dia mendengar bahwa Monian mampu membuat bahkan Raja Dunia tidak dapat menyentuhnya. Jika dia sudah sangat kuat, maka Long Chen tidak akan ketinggalan. Monian telah menyebarkan namanya ke seluruh dunia abadi, sementara nama Long Chen hanya bergema di seluruh domain gelombang surgawi. Bagaimana dia bisa menerima itu? Long Chen menyuruh Qin Feng menjaga Qiyu. Setelah itu, dia pergi menemui Wakil Dekan. Kapan Anda bisa memberi saya status Dekan Akademi Cabang? Aku sedang bersiap untuk pergi keluar. Bab 3253 menyeberangi Laut Iblis. Sekarang, Long Chen memperoleh jubah putih dengan sulaman emas, ikat pinggang, mahkota emas, segel resmi, dan plat status baru. Setiap hal ditandai dengan tanda khusus Akademi Cakrawala Tinggi, yang memiliki semangat tertentu yang tidak bisa dipalsukan. Ini semua adalah bukti status. Bahkan sebelum mencapai Akademi Cabang ke-7, Long Chen telah memperoleh gelar Dekan. Dengan kata lain, dia sudah menjadi Dekan Cabang ke-7 Akademi. Namun, saat ini, satu-satunya anggota dari Cabang ke-7 adalah Long Chen. Status ini persis seperti yang dia inginkan. Berapa banyak wajah yang dia miliki sekarang? Dia adalah Dekan termuda dalam sejarah Akademi Cakrawala Tinggi. Setelah membiarkan Qiyu memulihkan diri selama dua hari, Long Chen mengirim Qiyu dan Qin Feng ke keluarga Luo bersama dengan pil puncak darah yang baru disempurnakan. Dengan begitu, Qiyu bisa menggunakan tangga asa surgawi. Selama hari-hari ini, energi obat yang tersimpan di tubuh Long Chen akhirnya diserap oleh Rune tersebut. Tubuhnya kemudian bergetar, dan aura agung mengalir di dalam tubuhnya. Panggung surga pertama. Long Chen merasa Rune di tubuhnya telah tumbuh sedikit. Mereka juga aktif bergerak di dalam tubuhnya. Setelah mencapai heaven stage pertama, aura Long Chen tidak banyak berubah. Tapi tubuhnya diam-diam berubah. Beberapa dari perubahan itu tidak terlihat bahkan oleh Long Chen. Hanya tiga pil tanpa puncak yang memungkinkan Long Chen mencapai tahap surga pertama. Itu adalah kejutan yang menyenangkan. Sepertinya dia tidak perlu mengisi dirinya sendiri dengan pil tanpa puncak hanya untuk maju. Makan begitu banyak pil sepanjang hari membuatnya ingin muntah. Setidaknya, dia bisa menghindari itu. Long Chen kemudian menghonsumsi pil tanpa puncak lainnya, dan energinya dengan cepat diserap oleh Rune tersebut. Tapi pil kedua sekali lagi tetap kental. Jelas, Rune itu perlu menyerap energi ini secara perlahan. Su Zixiong dan Bai Xiaole adalah yang tersibuk akhir-akhir ini. Keduanya telah menjadi kakak dari para pendatang baru ini. Bai Xiaole dengan getir mempelajari tiga murid bunga bersama ibunya. Setelah mempelajari semua yang dia bisa, dia mulai menggunakan para pendatang baru sebagai subjek ujiannya. Mereka sepenuhnya diyakinkan oleh kekuatannya. Itu sama dengan Su Zixiong. Dia juga berasal dari luar domain dan sering bertukar petunjuk dengan mereka. Meskipun kekuatan Su Zixiong sebenarnya tidak sebesar itu, itu tergantung pada siapa dia dibandingkan. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Qin Feng, tetapi untuk para amatir ini, dia sangat kuat. Hanya dalam waktu singkat, mereka semua akrab satu sama lain. Orang-orang sombong ini hanya mengerti betapa menakutkannya Long Chen setelah mengikuti ajaran Su Zixiong. Oleh karena itu, mereka semakin ingin tahu tentang dia. Setelah beberapa hari, Qin Feng dan Qiyu kembali. Long Chen kemudian mengumpulkan mereka berdua, serta Bai Xiaole dan Su Zixiong. Dan saat dia bersiap untuk pindah, Bai Xixi datang. Kamu di sini untuk apa? Tanya Long Chen yang terkejut. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama beberapa hari, basis kultivasi Bai Xixi secara mengejutkan telah mencapai tahap surga keempat. Dia sekarang adalah ahli Mid-4 Peak. Long Chen baru saja mulai memurnikan pil, jadi Bai Xiaole dan Qin Feng juga berada di heaven stage pertama bersamanya. Di sisi lain, Bai Xixi telah menggunakan uangnya sendiri untuk membeli pil empat puncak kelas atas dari pil institute. Dia punya uang, jadi dia tidak kekurangan pil obat. Auranya juga sangat kental. Tidak ada tanda-tanda tingkat kemajuannya yang cepat menyebabkan fondasinya menjadi goyah. Bakat Bai Xixi benar-benar mengejutkan. Bai Xixi hari ini mengenakan jubah emas. Tapi rambutnya, yang biasanya disanggul tinggi, telah dibiarkan tergerai dan tergerai di punggungnya. Kecantikannya masih mengharukan seperti dulu, tapi sekarang ada ketajaman auranya yang membuat orang lain tidak berani mendekat. Bagaimana menurutmu? Tanya Bai Xixi. Apa artinya? Tanya Long Chen. Apa yang kamu rencanakan? Aku akan membantu saudaraku membalas dendam. Dan sesudahnya. Setelah itu, bagaimana kamu tahu? Long Chen terkejut. Dia bersiap untuk langsung pergi ke Philae Dragon Domain setelah menangani masalah Qiyu. Misi yang diberikan Akademi kepadanya adalah rahasia. Wakil Dekan secara pribadi telah memberikannya kepadanya dan menyuruhnya untuk tidak memberi tahu orang lain. Jadi, bagaimana Bai Xixi tahu? Kamu ingin memperebutkan posisi Dekan denganku? Long Chen bertanya dengan ekspresi khawatir. Aku akan memperebutkan kepalamu. Bai Xixi memutar matanya. Apakah menurutmu aku peduli dengan gelar kosong? Saya ingin keluar untuk marah. Baru saat itulah Long Chen dengan sungguh-sungguh berkata, Kamu bisa datang, tetapi di luar, kamu harus mendengarkan aku. Anda tidak bisa disengaja dan sembrono. Bai Xixi sangat keras kepala. Jika mereka berdua tidak menyetujui sesuatu dan berakhir dengan perkelahian, Long Chen akan menjadi gila. Jika aku merasa kamu benar, aku akan mendengarkan secara alami. Ekspresi Long Chen tenggelam. Melihat itu, Bai Xixi tertawa. Bagaimana kabarmu pria picik seperti itu? Aku hanya bercanda. Anda akan menjadi pemimpin di luar. Bai Xixi sebenarnya cukup takut dengan karakteristik picik ini karena Long Chen memang memiliki wewenang untuk menolak partisipasinya. Baru saat itulah ekspresi Long Chen melunak. Adapun Suzik Xiong, dia bertemu Bai Xixi untuk pertama kalinya dan tercengang oleh kecantikannya. Qiyu kemudian melirik Qin Feng secara diam-diam. Qin Feng hanya mengangkat bahu, menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Bos mereka bernasib baik dengan wanita. Apa yang kalian berdua lakukan? Apakah anda memainkan permainan mata? Melihat mereka berdua diam-diam melewati pandangan penuh perhatian, Long Chen menyalakan mereka. Setelah itu, kelompok kecil mereka diam-diam meninggalkan akademi. Saat itu, Bai Xixi menyadari ada sesuatu yang salah. Dia bertanya, ini bukan titik penyeberangan kapal dagang. Kemana kamu membawa kami? Long Chen menggelengkan kepalanya. Kapal dagang perusahaan perdagangan Huayun hanya akan kembali dalam tujuh hari. Aku tidak bisa menunggu selama itu. Kamu ingin menyeberangi lautan iblis? Seru Bai Xixi. Ya, kamu gila. Bai Xixi terdiam. Long Chen benar-benar mampu melakukan apa saja. Namun, karena dia keluar bersamanya, dia tidak ingin membuat keributan. Dia tidak ingin orang lain berpikir bahwa dia takut. Long Chen dan yang lainnya duduk melalui formasi transportasi dan dengan cepat mencapai lautan iblis. Air laut yang datar berwarna hitam. Ini bukan prefektur Ying tetapi daratan lain yang berbatasan dengan laut. Dengan terbang dalam garis lurus di sini, selama tidak terjadi hal yang tidak terduga, mereka akan mencapai sisi lain hanya dalam sehari. Namun, bahkan kapal dagang perusahaan perdagangan Huayun tidak akan berani terbang begitu cepat. Mereka akan terbang dengan kecepatan tenang, jadi satu hari perjalanan akan berubah menjadi beberapa hari. Ketika Su Zik Xiong telah menyeberangi lautan iblis, dia membutuhkan waktu beberapa hari. Itu karena dia tersesat di tengah jalan dan akhirnya mengambil rute yang lebih panjang. Laut iblis itu seperti sungai yang berliku. Beberapa area lebih dalam dari yang lain, jadi tempat yang tepat harus dipilih untuk melintasinya. Ketika kapal terbang meninggalkan daratan, Long Chen mengirim kapal dengan kecepatan maksimal melintasi laut. Udara kemudian bergemuruh saat menembus langit. Ledakan Hanya dalam waktu singkat, gelombang raksasa meledak dari laut, dan sesosok besar menerobos, mulutnya terbuka lebar saat berusaha menelannya utuh. Bab 3254 ide aneh tapi luar biasa. Tidak mungkin, kita inisial. Su Zixiong berteriak kaget, mereka baru saja memasuki lautan iblis dan masih bisa melihat daratan di belakang mereka. Tapi mereka sudah diserang. Qin Feng menebas pedangnya, dan monster besar itu terbelah dua. Itu tidak lebih dari iblis laut alam empat puncak. Namun, setelah dibunuh, laut di sekitar mereka tampak mendidih. Setan laut yang tak terhitung jumlahnya kemudian mulai menyerbu. Aku tidak mengerti, beberapa dari kita bahkan bukan camilan untuk mereka. Mengapa mereka ingin memakan kita? Seru Su Zixiong. Tubuh kita adalah makanan terbaik untuk mereka. Dikatakan bahwa mereka memandang ras manusia kita sebagai pil manusia untuk kultifasi mereka. Di era yang sunyi, umat manusia kita dipandang sebagai makanan bagi ras lain yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menghabiskan kami untuk memperkuat diri mereka sendiri. Namun, sekarang umat manusia lebih kuat, dan giliran kita untuk membunuh mereka. Kita dapat mengekstraksi darah esensi mereka dan memurnikannya menjadi obat. Hei hei, ini benar-benar giliran takdir, kata Qin Feng. Dia berdiri di depan kapal terbang, terus-menerus membunuh iblis laut yang mendekati mereka. Lalu mengapa mereka tidak mau memakanku saat aku menyeberangi lautan iblis? Gumam Su Zixiong. Mungkin mereka merasa memakanmu akan memengaruhi kecerdasan mereka. Chanda Qin Feng. Petik 2. Petik 2. Setan laut yang tak terhitung jumlahnya menyerang. Su Zixiong, Qin Feng, dan Qiyu membunuh mereka, tetapi mereka tidak ada habisnya. Mereka bertiga tidak tahu kapan mereka bisa membunuh mereka semua. Bai Shishi mau tidak mau memberikan pengingat. Long Chen, ini berbahaya dan lambat. Jangan beritahu saya bahwa Anda berencana membunuh jalan Anda ke pantai lain. Apakah Anda tahu bahwa jika setan laut dalam ditarik keluar, bahkan Raja Dunia mungkin tidak dapat melarikan diri. Menyebabkan gangguan besar di sini pasti akan menarik mereka keluar, dan kemudian kita semua akan hancur. Sejak awal, Bai Shishi merasa bahwa cara menyeberangi lautan iblis ini tidak dapat diandalkan. Mereka memiliki begitu banyak orang, jadi target mereka terlalu besar. Terlalu mudah untuk menarik perhatian iblis laut. Jangan khawatir, karena Anda bisa memikirkannya, saya juga mampu melakukannya. Apa aku terlihat seperti orang bodoh? Kata Long Chen sedikit kesal. Apakah dia benar-benar membutuhkan pengingat untuk ini? Baik, kurasa mengatakan yang sebenarnya hanya akan membuatmu marah, kata Bai Shishi dengan acuh tak acuh. Long Chen tertawa. Jadi, bahkan Bai Shishi terkadang bisa lucu. Itu di luar dugaannya. Siaoleh, kendalikan monster ikan berekor tiga itu, teriak Long Chen tiba-tiba. Begitu suaranya terdengar, pandangan mereka menjadi gelap. Kapal terbang mereka ditelan ikan raksasa berekor tiga. Tubuhnya panjang dan ramping, seperti tiang. Itu sangat cepat. Ini adalah iblis laut peringkat keempat. Setelah membunuh begitu banyak iblis laut peringkat ketiga, mereka akhirnya mengeluarkan peringkat keempat. Selain itu, itu adalah salah satu varietas tercepat dari setan laut peringkat keempat. Ya, Bai Shishi oleh membentuk segel tangan. Pada saat ini, tiga murid bunganya aktif, dan tanda matanya muncul di dalam mata ikan. Haha, sudah selesai. Bai Siaoleh tertawa. Kerja kerasnya berkultivasi bersama ibunya telah membuatnya semakin akrab dengan seni muridnya. Dia langsung mengendalikan iblis laut ini. Bagus sekali. Apakah itu membawa kapal terbang dan membawa kami pergi? Kata Long Chen dengan pujian. Bai Siaoleh akhirnya bisa diandalkan. Ikan ini seperti anak panah yang membawa mereka pergi dengan kecepatan yang mengejutkan. Selain itu, tidak ada ombak atau angin di lautan iblis. Dengan mengikatkan kapal terbang ke punggung ikan, kapal itu cepat, mantap, dan aman. Kecepatannya beberapa kali lebih besar dari kapal terbang. Beberapa setan laut memperhatikan mereka, tetapi mereka tidak memiliki kecepatan monster ikan ini. Setelah mengejar sedikit, mereka tersesat jauh di belakang mereka. Bai Siaoleh tidak bisa menahan tawa saat melihat penampilan Long Chen yang senang. Orang ini benar-benar tidak pernah berjalan di jalur normal. Dia sebenarnya mampu memikirkan sesuatu seperti ini. Bai Siaoleh sangat bersemangat. Dia merasa dunia luar benar-benar menyenangkan. Semuanya baru. Ketika dia melihat iblis laut tercengang oleh penampilan mereka dan kemudian mencoba mengejar mereka, hanya untuk terlempar jauh, dia tertawa. Menyeberangi lautan iblis yang menakutkan dengan cara ini benar-benar membangkitkan semangat. Bai Siaoleh sedang bersenang-senang dengan monster ikan berekor tiga, tetapi dengan sangat cepat, seekor hiu raksasa muncul dan menyusulnya. Dengan satu gigitan, monster ikan itu terbelah menjadi dua, menyebabkan Bai Siaoleh berteriak. Ini bukan iblis laut tapi iblis laut dalam yang disebut iblis hiu laut dalam. Selanjutnya, itu adalah eksistensi di puncak peringkat keempat. Itu juga iblis laut dalam dengan kecepatan yang mengejutkan. Kalau tidak, itu tidak akan bisa mengejar mereka. Namun, saat ia menggigit transportasi mereka, Long Chen meninju kepalanya, dan dengan kilatan petir, tubuhnya menegang. Siaoleh, lagi, teriak Long Chen. Bai Siaoleh pulih dari keterkejutannya dan segera menggunakan tiga murid bunga untuk mengendalikan hiu setan laut dalam. Kepalanya masih linglung karena disambar petir Long Chen, jadi ia bahkan tidak bisa menahan diri sebelum jatuh di bawah kendali Bai Siaoleh. Bergantung di salah satu siripnya, mereka menyerang ke depan lagi, dan kecepatan mereka bahkan lebih besar dari sebelumnya. Perasaan menyegarkan ini membuat Bai Siaoleh, Su Zixiong, dan yang lainnya bersorak. Bahkan Bai Sisi yang sedingin es ingin tersenyum. Long Chen menatapnya, Jika kamu ingin tersenyum, maka tersenyumlah. Tidak perlu menahannya. Orang harus merayakan saat bahagia. Selain itu, kamu sangat cantik. Jika anda tidak tersenyum, itu akan sia-sia. Bai Sisi menoleh ke Long Chen. Sepertinya suasana hatimu sangat baik. Kamu jarang memujiku. Jelas, suasana hati Bai Sisi tidak buruk saat ini. Mungkin dia tertular kegembiraan orang lain, tetapi kebahagiaan ini sederhana dan murni. Mereka seperti kembali ke masa kecil mereka. Dia tidak punya keinginan untuk menusuk Long Chen. Tentu saja mood saya bagus. Saya telah dipromosikan. Di masa depan, saya bisa menyombongkan diri dengan baik. Memikirkannya saja membuatku tersenyum. Kekeh Long Chen, sangat senang. Namun, di kapal terbang, hanya mereka berdua yang mengetahui masalah Akademi Cabang Ketujuh. Long Chen tidak menyatakannya terlalu eksplisit. Dia hanya bisa berbagi betapa senangnya dia dengan Bai Sisi. Jadi kamu adalah orang biasa sehingga gelar kosong begitu penting bagimu. Bai Sisi memiringkan kepalanya ke arahnya. Tentu saja itu penting. Anda memiliki gelar asli, jadi itu sebabnya Anda tidak peduli dengan gelar kosong. Kita berdua hidup di dunia ini, jadi bagaimana Anda bisa menghindari menjadi salah satu dari banyak rakyat jelata. Selanjutnya, setelah saya mendirikan benteng, saya akan mengklaim gunung itu sebagai rajanya. Saudara-saudaraku semua akan datang kepadaku. He he, pada saat itu, kamu akan mengerti pemandangan yang benar-benar mengesankan, kata Long Chen sambil tertawa. Berita tentang konvensi sembilan prefektur telah menyebar jauh dan luas. Itu memberi tahu semua orang bahwa dia masih hidup, dan mereka bisa berkultivasi dengan tenang. Begitu mereka mengangkat alam mereka, mereka bisa berkumpul sekali lagi. Kali ini, dengan keluar dari akademi, dia bersiap untuk melakukan sesuatu yang besar lagi, memberi tahu saudara-saudaranya bahwa dia telah menstabilkan dirinya di dunia abadi. Mereka yang bisa datang harus bergegas dan datang untuk mendapatkan makanan dan anggur yang enak. Sesuatu yang besar ini adalah untuk membangun kembali Akademi Cabang ke-7. Namanya sebagai dekan Akademi Cabang ke-7 Akademi Cakrawala Tinggi akan menyebar jauh dan luas. Melihat mata Longchen tidak fokus seolah sedang dalam mimpi indah, Bai Shishi terdiam. Dia kemudian berbalik, dan ketika dia melakukannya, dia tiba-tiba berteriak. Apa itu? Bab 3255 sekali lagi menghadapi kapal hantu. Betapa besar kapalnya, tapi mengapa begitu lelah? Seru Bai Xiaole saat melihat kapal itu. Di sisi kapal terbang mereka ada sebuah kapal yang sangat besar di kejauhan. Dari jauh, mereka bisa melihat bahwa tiangnya tinggi di langit, dan ada layar di atasnya juga. Kapal ini sangat lelah seolah-olah sudah lama ditinggalkan. Tiangnya membusuk, dan layarnya robek. Aura pembusukan datang darinya. Mereka tidak tahu sudah berapa tahun keberadaannya. Pada saat yang sama ketika mereka melihatnya, mereka menyadari bahwa setan laut yang ditarik ke arah mereka telah menghilang. Laut iblis langsung menjadi sangat tenang. Ada kapal hantu di dunia abadi. Longchen menatap kapal raksasa kuno itu, merasa tertegun. Dia tidak menyangka akan melihatnya di dunia abadi. Kapal hantu. Teriakan kaget terdengar. Bai Xiaole bergetar. Legendanya adalah bahwa mereka yang bertemu kapal hantu akan mengalami hal-hal buruk yang terjadi pada mereka. Apakah kita akan mati di sini? Jangan membawa sial bagi kami. Bai Sishi memukul kepalanya untuk membuatnya diam. Namun, bahkan hatinya bergetar. Dia juga pernah mendengar tentang kapal hantu. Dikatakan bahwa mereka yang melihatnya mengalami kesialan dan jarang memiliki akhir yang baik. Legenda mengatakan bahwa kapal hantu adalah penuai kehidupan. Tidak diketahui apakah rumor ini benar atau tidak. Kapal hantu perlahan bergerak melintasi laut yang tenang dan terdengar suara aneh dari sana. Itu seperti angin meniup tiangnya yang busuk. Namun, di lautan iblis, tidak ada angin. Suara ini membuat bulu kuduk mereka berdiri. Saat kapal raksasa semakin dekat, langit yang semula cerah menjadi tertutup lapisan kabut. Dunia menjadi gelap. Apakah sesuatu yang menakutkan keluar? Apakah itu akan menelan kita utuh? Suara Bai Xiaolei bergetar. Dia melihat sekeliling, takut ada sesuatu yang tiba-tiba melompat keluar. Aku sudah memberitahumu untuk tidak mengatakan omong kosong. Bai Sishi ingin memukul Bai Xiaolei. Dia juga takut, dan dia hanya harus mengatakan sesuatu seperti itu. Dia tanpa sadar semakin dekat dengan Longchen. Suara aneh yang datang ke arah mereka benar-benar seperti angin yang bertiup melintasi tiang. Bau busuk kemudian memenuhi udara. Untuk suara ini berdering dalam kegelapan seperti mendengar ratapan hantu. Longchen tiba-tiba meraung. Semua orang sudah tegang, dan raungan ini membuat mereka semua melompat. Hahaha. Melihat penampilan buruk mereka, Longchen tertawa. Bai Sishi mengatupkan giginya dan memukul Longchen. Apa yang salah denganmu? Bagaimana Anda bisa dalam mood untuk menakut-nakuti orang saat ini? Hei hei, jangan marah. Itu hanya lelucon untuk memperkuat nyali orang, kata Longchen. Penampilannya membuat Bai Sishi ingin menggigitnya. Jangan terlalu gugup. Ini bukan pertama kalinya saya bertemu dengan kapal hantu. Xiaolei, mintalah Hiu itu membawa kita ke sana. Kita akan ke sana. Merinding naik pada semua orang. Longchen ingin lebih dekat dengan hal yang menakutkan ini. Bos, Hiu terlalu takut untuk bergerak, kata Bai Xiaolei, suaranya bergetar. Baiklah, kamu bisa meninggalkannya di sini. Kami akan membawa kapal terbang itu. Anda bisa tinggal di sini jika mau, kata Longchen. Tidak, aku akan lebih takut sendiri. Kita bisa pergi bersama. Bai Xiaolei telah terlihat. Dia kemudian menebalkan wajahnya dan memerintahkan Hiu untuk membawa mereka. Longchen, apakah kamu benar-benar bertemu dengan kapal hantu sebelumnya? Tanya Bai Sishi. Itu di dunia fana. Ketika saya menginjakan kaki di atasnya, saya melihat rahasia yang tidak tercatat dalam sejarah. Sekarang saya bertemu lagi, mungkin ini semacam takdir. Saya tidak bisa membiarkannya melewati saya, kata Longchen dengan sungguh-sungguh. Kapal hantu melewati masa lalu dan sekarang, dan mengandung karma yang tak terbayangkan. Secara alami, seseorang yang hidupnya tidak cukup tangguh akan menemui kemalangan jika mereka melihatnya. Namun, Longchen tidak takut akan hal ini. Dia sudah mengalami nasib buruk yang mengerikan, jadi dia tidak takut lagi. Ketika mereka semakin dekat, mereka menemukan bahwa itu bahkan lebih besar dari yang diharapkan. Selain itu, tampaknya hukum dunia telah berubah. Longchen, kita harus berhati-hati. Jangan dipusingkan. Hal ini benar-benar menakutkan, kata Bai Sishi, wajahnya pucat. Dia bukan satu-satunya yang takut. Bai Xiaolei gemetar, dan bahkan Qin Feng dan Qiyu merinding. Kapal hantu ini sangat menyeramkan. Mereka tidak memiliki perasaan yang baik untuk semakin dekat dengannya. Kamu bisa menungguku di sini. Aku hanya akan melihat-lihat dan aku akan segera kembali. Longchen mulai memanjat kapal hantu. Melihat Longchen memanjat, semua orang merasa kedinginan. Begitu Longchen mulai, Qin Feng dan Qiyu mengikuti. Su Zixiong kemudian mengatupkan giginya dan mengikuti di belakang mereka berdua. Hanya saudara laki-laki dan perempuan yang tersisa di kapal terbang. Bai Xiaolei gemetar tak terkendali. Kamu menjaga kapal terbang. Aku akan pergi dengan bos. Jika Bai Xiaolei pergi, maka Bai Shishi akan menjadi satu-satunya yang tersisa. Bahkan dengan seluruh kekuatannya, di depan kapal hantu legendaris ini, dia masih merasa ketakutan. Ayo pergi bersama. Melihat Bai Xiaolei pergi, dia tidak berani tinggal di sini sendirian, jadi dia mengikutinya. Bagaimanapun, Qiyu itu berada di bawah kendali Bai Xiaolei dan tidak akan lari. Sederet orang memanjat rantai berkarat. Longchen kemudian melihat kembali pada mereka. Hati-hati. Jangan biarkan karat menembus kulit Anda. Jika itu terjadi, Anda akan langsung berubah menjadi kerangka yang layu. Rantainya sangat besar, jadi longchen dan yang lainnya seperti semut yang memanjat di atasnya. Karena rantainya berkarat, beberapa serpihan karat itu sangat tajam. Fluktuasi aneh datang dari karat itu. Kapal hantu yang melewati masa lalu dan masa depan sangatlah aneh. Karat kemungkinan besar mengandung kekuatan waktu. Begitu terluka olehnya, kekuatan waktu bisa mengubah seseorang menjadi debu dalam sekejap. Semua orang dengan hati-hati memanjat diam-diam. Yang mereka dengar hanyalah suara derit kapal, dan rasanya saraf mereka akan meledak. Jika ada yang berani mengaum saat ini, itu pasti akan menakuti mereka sampai mati. Mereka segera memanjat. Begitu mereka berada di puncak, longchen memberi isyarat agar mereka diam dan menunggu sebentar. Dia dengan hati-hati mengangkat kepalanya untuk melihat situasi di atas kapal. Bahkan dengan nyali longchen, dia merasa kedinginan. Dia melihat sekumpulan baju perang yang membusuk tergeletak di tanah, dan mayat-mayat itu telah lama berubah menjadi mayat yang layu. Mayat-mayat itu tampak seperti milik umat manusia, tetapi anehnya ukurannya besar. Lengan mereka juga mencapai melewati lutut mereka. Mereka sepertinya bukan manusia. Mereka sudah mati, namun mayat-mayat ini tetap utuh. Hanya dengan melihat mereka, longchen merasakan sakit yang menusuk di jiwanya. Ini adalah kekuatan para ahli. Bahkan saat mati, wasiat mereka tidak terhapus. Mereka tidak mengizinkan orang lain untuk melihat mereka. Jika makhluk hidup ini masih hidup, mereka pasti akan sangat menakutkan. Qin Feng dan yang lainnya perlahan melihat ke atas juga. Mereka melihat puluhan ribu mayat yang mengerikan. Saat mereka menatap mayat, salah satu mayat itu perlahan menoleh ke arah longchen dan yang lainnya. Longchen langsung memiliki firasat buruk dan menutup mulut Bai Shishi. Jeritannya ditutup-tutupi. Saat itu, mayat mulai bergerak. Qin Feng dan yang lainnya ngeri. Bab 3256 Prajurit Yin melalui Dao. Jangan bergerak. Longchen mengirim pesan ke semua orang dan kemudian diam-diam melihat mayat-mayat itu. Setelah melihat-lihat, mayat-mayat itu kembali ke keadaan semula yang tidak bergerak. Begitu mereka tidak lagi bergerak, Bai Xiaole dan yang lainnya menghela nafas lega. Meskipun Qin Feng dan Qiyu telah mengikuti Longchen paling lama dan tidak takut mati, mereka juga berkeringat dingin saat ini. Bos, benda apa ini? Bisik Qiyu. Berdasarkan pemahamanmu, mereka seharusnya disebut roh kematian. Anda bertemu dengan beberapa orang di benua surga bela diri. Namun, roh-roh kematian ini tampaknya kurang memiliki spiritualitas. Mereka benar-benar seperti mayat, tapi api jiwa mereka belum sepenuhnya padam. Di antara roh kematian, ada juga perbedaan besar. Ada sebaris teks dalam buku kuno Akademi, Prajurit Yin melalui Dao. Mereka terlihat sangat mirip dengan rekaman itu, kata Longchen. Prajurit Yin. Ekspresi Bai Xi Xi berubah. Itu salah satu dari enam Tao, Ghost Dao. Seharusnya tidak ada di dunia yang sama dengan kita. Bagaimana kita bisa melihat mereka? Manusia dan hantu berada di pesawat yang berbeda. Mereka seharusnya tidak bisa menyeberang, seperti halnya siang dan malam tidak bisa muncul pada waktu yang bersamaan. Namun, Prajurit Yin melalui Dao mengacu pada aktivitas malam yang muncul di siang hari. Itulah mengapa disebut melalui Dao. Hal seperti itu hanya ada di legenda. Saya tidak menyangka akan bertemu di sini, kata Longchen. Kami melihat sesuatu yang seharusnya tidak kami lihat. Itu mengundang sejumlah besar karma. Kita harus bergegas dan pergi, kata Bai Xi Xi. Wajahnya semakin pucat. Kamu bodoh. Apa yang sangat kamu takuti? Apa yang salah dengan memohon karma? Tanpa menanam benih, bagaimana Anda akan memanen sesuatu? Tanpa memanennya, bagaimana Anda tahu hasilnya bagus atau tidak? Karena kita tidak tahu masa depan, kita tidak tahu apakah ini baik atau buruk. Lagi pula, karena kita sudah di sini, kita tidak bisa pergi begitu saja, kata Longchen. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Bai Xi Xi, suaranya bergetar. Longchen tidak menyangka seseorang sekuat Bai Xi Xi akan begitu takut pada roh kematian ini. Itu sangat tidak terduga baginya. Namun, sepertinya di antara semua orang di sini, dialah satu-satunya yang tidak takut pada roh kematian. Itu karena dia memiliki kekuatan petir yang membatasi mereka. Tapi energi logam Bai Xi Xi tampaknya tidak cocok untuk roh kematian. Selain itu, tidak peduli seberapa kuat dia, dia masih takut akan hal yang tidak diketahui dalam wilayah kematian. Ini wajar saja. Longchen mengamati makhluk hidup ini. Berdasarkan perkiraannya, ketika mereka masih hidup, mereka pasti berada di alam raja abadi atau bahkan mungkin lebih tinggi. Ada puluhan ribu dari mereka. Namun, saat dia melihat sekeliling, yang dia lihat hanyalah lebih banyak mayat. Dia tidak melihat harta apapun. Longchen memandangi tiang, layar, dan tali. Mereka semua adalah harta karun, tetapi setelah bertahun-tahun berlalu, mereka tidak lagi berguna. Melihat tatapan Longchen berkeliling, Bai Xi Xi terdiam. Orang ini gila, bukan. Dia ingin mencuri sesuatu dari tempat ini. Bahkan setelah mencari lama, dia tidak melihat sesuatu yang berharga. Namun, saat itu, dia melihat pedang dipelukan mayat. Pedang itu tertutup debu, jadi dia tidak bisa melihat seperti apa penampilan aslinya. Namun, ketika dia menggunakan jiwanya untuk menyelidikinya, rambutnya berdiri tegak. Pedang itu memberinya sensasi yang sangat berbahaya. Sebuah harta karun. Dengan pengalaman bertahun-tahun Longchen merebut harta, dia yakin pedang ini luar biasa. Dia melihat sekeliling lagi dan tidak melihat harta lainnya di kapal hantu. Makhluk hidup lain tidak memiliki apapun di tubuh mereka. Kalian semua tinggal di sini. Saya akan masuk. Longchen melambai kepada mereka dan memanjat pagar. Dia bergegas mendekat. Ketika Bai Shishi melihat tindakan Longchen, dia menjadi sedingin es. Seberapa besar nyali orang ini? Begitu Longchen melompat, makhluk hidup itu berbalik untuk melihatnya. Bai Shishi hampir berteriak. Namun, anehnya, makhluk hidup itu hanya menatapnya dan tidak menyerang. Seolah-olah kepala mereka rusak dan mereka bahkan tidak bisa berpikir. Longchen bergegas ke makhluk hidup dengan pedang. Dia meraihnya, tetapi makhluk hidup itu memegangnya begitu erat sehingga dia tidak bisa menerimanya. Hei, jangan terlalu pelit. Kamu sudah mati. Jangan memonopoli toilet jika Anda tidak ingin buang air besar. Longchen menarik lebih keras. Pedang itu akhirnya lepas dari cengkeraman makhluk hidup itu. Pedang itu tertutup debu, tetapi begitu berada di tangannya, debu itu berjatuhan, memperlihatkan pola emas. Setelah itu, cahaya mengalir di atasnya, memenuhi kapal. Pedang yang bagus. Bahkan setelah sekian lama, Divine Rune dari sarungnya masih belum memudar. Ini jelas merupakan senjata surgawi. Sebelum dia bisa memeriksanya lebih dekat, makhluk hidup yang memegang pedang itu tiba-tiba membuka matanya. Matanya sebenarnya tidak layu. Saat membuka matanya, jiwa Longchen hampir meledak. Persetan. Tanpa pikir panjang, Longchen berubah menjadi sambaran petir, melarikan diri. Dia berteriak pada semua orang. Aku punya harta karun itu. Ayo pergi. Bai Xiaole dan yang lainnya segera menyerbu kapal hantu. Setelah Bai Xiaole memanggil Dipsy Devil Shark, mereka bersiap untuk melarikan diri. Ledakan. Saat itu, kilat meledak dan Longchen melesat seperti bola meriam, menabrak kapal terbang. Bai Xiaole segera memerintahkan Hiu untuk segera pergi. Bos, kamu terluka. Teriak Qin Feng. Sebuah lubang berdarah muncul di bahu Longchen. Apalagi darah segar membasahi tubuh bagian atasnya. Jangan melihat ke belakang. Bai Xiaole dan yang lainnya berbalik untuk melihat kapal hantu ketika Longchen berteriak. Mendengar perintah ini, mereka segera mengarahkan kepala mereka ke arah yang berlawanan. Longchen sendiri berbalik untuk melihat Master Pedang berdiri di haluan kapal hantu. Matanya dingin dan tanpa emosi. Seolah-olah mereka bisa melihat melalui jiwa seseorang. Alasan mengapa Longchen tidak ingin Bai Xi Xi dan yang lainnya melihat ke belakang adalah karena dia takut jika mereka melihat mata itu, mereka akan melihatnya dalam mimpi buruk mereka. Mata itu kemudian akan berubah menjadi setan hati yang tidak bisa mereka lupakan. Namun, seperti yang dia duga, makhluk hidup itu tidak dapat meninggalkan kapal hantu. Kapal hantu itu berlayar menjauh sampai tidak lebih dari titik hitam di kejauhan. Setelah itu, langit kembali cerah. Dengan langit yang cerah, seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Itu seperti semua mimpi buruk yang mereka bangun. Itu membuat mereka mempertanyakan apakah itu nyata atau tidak. Jika mereka tidak melihat bahwa Longchen berlumuran darah, mereka benar-benar akan merasa itu tidak lebih dari mimpi. Bos, bagaimana lukamu? Qin Feng melihat cairan hitam menetes dari lukanya. Itu mulai membusuk. Longchen masih merasakan ketakutan yang tersisa. Sial, semuanya hampir runtuh sekarang. Orang itu kemungkinan besar adalah raja dunia. Perhatikan lingkungan sekitar, aku akan sembuh. Longchen kemudian mengeluarkan pedang tulangnya dan mulai memotong dagingnya yang membusuk. Bab 3257 pedang berharga diberikan untuk kecantikan. Luka Longchen membusuk daging di sekitarnya. Dia kemudian memotong bagian-bagian itu, dan daging baru dengan cepat tumbuh, hanya membusuk juga. Bos, apa yang membuatmu terkejut? Tanya Qin Feng kaget. Harus diketahui bahwa Qin Feng sangat akrab dengan betapa menakjubkannya kemampuan generasi Longchen. Luka apapun hampir bisa disembuhkan secara instan, jadi dia belum pernah melihat hal seperti itu terjadi pada Longchen. Saya salah menilai. Orang itu adalah ahli pedang dao, dan ini adalah hasil dari dia mengangkat satu jari dan melepaskan pedang ki melaluinya. Untungnya, saya mengelak dengan cepat dan menggunakan bilah petir saya untuk memblokirnya, membelokkan sebagian besar pedang ki. Kalau tidak, separuh tubuhku akan hilang sekarang, kata Longchen. Begitu mata makhluk hidup itu terbuka, Longchen merasakan sensasi bahaya yang kuat di dalam hatinya. Oleh karena itu, dia langsung melarikan diri dan memadatkan bilah petir, menebasnya terlebih dahulu. Ini adalah salah satu gerakan yang diajarkan Luo Sichuan kepadanya. Melalui energi dao surgawi, dia menangkap dan memotong orbit serangan lawannya. Namun, orang itu terlalu kuat. Satu jentikan pedang ki sudah cukup untuk menembus pedang petir Longchen dan mengenai bahunya. Bila petir telah memblokir sebagian besar, tetapi pedang ki ini masih mengandung efek pembusukan yang kuat yang menyelimuti luka Longchen dengan beberapa hukum aneh. Itu sebabnya daging barunya juga membusuk. Jika dia mengabaikannya, seluruh tubuhnya akan membusuk. Ini adalah kemampuan yang sangat menakutkan. Untungnya, yang akan dipukul adalah Longchen. Orang lain akan kehilangan nyawa mereka dari tusukan sekecil apapun. Longchen memotong dagingnya yang membusuk lebih dari 10 kali sebelum warna daging barunya berangsur-angsur menjadi normal. Saat hukum aneh itu habis, lukanya akhirnya sembuh. Keberadaan macam apa itu? Tanya Kiyu, merasa sangat ketakutan. Ini terlalu aneh. Mereka tidak hidup, tapi mereka juga bukan makhluk hidup di Neterward. Juga, mereka tidak seperti roh kematian yang kami temui di benua surga bela diri. Di permukaan, mereka tampak sama, tetapi sebenarnya berbeda. Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti apa itu. Tapi bagaimanapun juga, kami mendapatkan pengalaman hari ini. Dan itu tidak seperti kita kalah. Longchen tersenyum dan memamerkan pedang di tangannya dengan ekspresi senang. Seluruh tubuh pedang ini berwarna emas, dan ada desain kuno yang terukir di dalamnya. Mereka tampak seperti karakter tertulis, tetapi Longchen tidak mengenali satupun. Pedang itu berat di tangannya. Selain itu, ada lingkaran cahaya yang mengalir di sekitarnya seperti hidup. Itu adalah senjata surgawi yang memiliki spiritualitas luar biasa. Gadis cantik, keberuntunganmu tidak buruk. Ini adalah senjata yang dibuat untukmu. Longchen tersenyum dan menyerahkan pedang itu ke Bai Shishi. Mendengar ini, Bai Shishi terkejut dan ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar. Ini adalah sesuatu yang Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk. Untuk apa kau memberikannya padaku? Karena kamu cantik, kata Longchen. Bai Shishi memelototinya, tetapi begitu dia melihat pedang ini, dia jatuh cinta padanya. Dia bahkan merasakan semacam panggilan. Energi logamnya menjadi sangat aktif hanya dengan melihatnya. Namun, ini adalah sesuatu yang diperoleh Longchen setelah mempertaruhkan nyawanya. Jadi, dia menginginkannya tetapi juga tidak bisa menerimanya. Ambil saja, tidak perlu membalasku dengan hatimu. Ingatlah bahwa Anda berhutang budi kepada saya. Jika Anda mendapatkan harta yang bisa saya gunakan, Anda bisa memberikannya kepada saya, kata Longchen, memaksanya untuk mengambilnya. Itu adalah kata-kata yang kuharapkan dari sepertimu. Bai Shishi mendengus tapi masih menerima pedang emasnya. Saat dia menyentuhnya, Rune digagang dan sarungnya menyala. Rune emas kemudian mengalir di sekitar seluruh tubuh Bai Shishi. Aura tajam memaksa mundur semua orang. Senjata surgawi yang menerima seorang master. Pedang ini benar-benar ditakdirkan untuk peri Shishi, kata Qin Feng dengan iri. Seluruh tubuh Bai Shishi dikelilingi oleh Rune yang berputar, dan Rune di tubuhnya beresonansi dengan Rune tersebut. Saat ini, cahaya kemasan membuatnya tampak seperti Dewi Emas, cantik dan suci. Tanda emas secara bertahap muncul di matanya. Itu adalah sesuatu yang juga muncul di pedang. Itu benar-benar menerimanya sebagai tuannya. Longchen juga iri. Aura pedang ini disembunyikan, membuatnya tidak mungkin untuk menilai tingkat senjata itu. Tapi berdasarkan seberapa erat ahli yang menakutkan itu memegangnya, itu pasti harta yang tiada taranya. Kualitas senjata surgawi ini pasti tidak kalah dengan tungku pil item raja miliknya. Selain itu, tungku pilnya bahkan belum bisa digunakan karena roh benda tungku bulan iblis belum terbangun. Namun, pedang ini langsung menerima Bai Shishi sebagai master. Keberuntungan semacam ini secara alami adalah sesuatu yang membuatnya iri. Kecemburuan adalah hal yang kejam. Mungkinkah senjata dewa juga memilih master berdasarkan penampilan? Memegang pedang, Bai Shishi mau tidak mau menghunusnya. Dengan suara ringan seperti tangisan burung phoenix, meski hanya menghunus satu inci pedang, cahaya kemasan meletus, membutakan Longchen dan yang lainnya. Seolah-olah matahari tiba-tiba muncul. Suara berderak terdengar, dan kemudian terjadi ledakan. Bai Shishi buru-buru menyarungkan pedang itu kembali. Saat cahaya meredup, kapal terbang yang mereka tumpangi meledak, bersama dengan ikat pinggang Qin Feng, penyangga lengan Qiyu, dan gelang logam Suzixiong. Logam apapun meledak begitu saja. Maaf, Bai Shishi buru-buru meminta maaf. Dia tidak menyangka pedang ini begitu mendominasi. Hanya menarik sedikit saja menyebabkan semua logam meledak. Itu benar-benar menakutkan. Seolah menolak hidup berdampingan dengan logam biasa. Kehadirannya menyebabkan mereka meledak. Untung aku menyimpan senjataku dulu. Qin Feng dan yang lainnya terguncang. Pada jarak sedekat ini, bahkan mungkin item treasure akan hancur. Shishi, aku merasa kamu masih terlalu muda, terlalu terburu. Saya minta maaf untuk ini, tapi saya merasa Anda harus mengembalikan pedang berharga ini kepada saya, kata Long Chen dengan ekspresi seorang tetua yang salah. Usaha yang bagus. Bahkan jika kamu memberiku hidupmu, aku tidak akan memberimu pedang ini. Bai Shishi secara alami tahu bahwa Long Chen sedang bermain-main. Dengan harga dirinya, bagaimana dia bisa menerima sesuatu yang telah dia berikan. Bai Shishi tersenyum bahagia. Bai Xiaole belum pernah melihatnya begitu bahagia. Kamu tidak harus memberikannya, tapi bosku kekurangan penghangat tempat tidur ayah. Bai Xiaole bahkan belum selesai berbicara sebelum dia ditendang oleh Bai Shishi. Bai Shishi memegang pedang itu dengan sayang. Melihatnya sangat bahagia, Long Chen sedang dalam suasana hati yang baik. Meskipun dia tidak bisa menggunakannya sendiri, memperlengkapi sekutunya selalu bagus. Bos, saat kamu mengambil pedang, Kiyu dan aku terkena karat. Lihatlah, apakah itu berguna? Qin Feng dengan hati-hati mengeluarkan kulit binatang. Di dalamnya ada tumpukan karat. Menatap karat ini, Bai Shishi tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Seperti yang diharapkan dari pengikut Long Chen. Itu benar-benar kasus bandit yang tidak pernah kembali dengan tangan kosong. Tentu saja berguna. Kerja yang baik. Kamu tidak pernah mengecewakanku. Long Chen terkekeh. Karat ini terinfeksi oleh kekuatan waktu, jadi ia memiliki hukum mengerikan yang melibatkan pembusukan. Jika Anda membuat panah dengan mereka, Dewa Surgawi akan langsung kehilangan nyawa mereka saat ditembakkan. Bahkan Immortal Kings akan mendapat masalah dengan mereka. Saya berencana untuk mengumpulkan sendiri, tetapi saya tidak menyangka orang itu begitu menakutkan. Bagus sekali. Bai Shishi mengeluarkan kapal terbang baru, dan mereka sekali lagi melaju dengan Hiu Iblis Laut Dalam. Bab 3258 Mimpi Long Chen. Bai Shishi telah memperoleh senjata surgawi, dan senyumnya belum memudar. Dia benar-benar mencintai pedang barunya ini sampai mati. Bagi seorang pembudidaya logam, mendapatkan senjata surgawi yang sangat cocok untuk mereka adalah langkah besar dalam hidup. Selain itu, pedang ini tidak membencinya karena basis kultifasinya yang rendah. Itu bersedia menerimanya sebagai tuannya. Itu menunjukkan bahwa pedang itu memiliki keyakinan besar pada dirinya dan masa depannya. Memperoleh senjata surgawi seperti mendapatkan teman dekat, teman yang bisa dia percayai sepenuhnya. Bai Shishi selalu sendirian. Meskipun dia telah membangun Heaven Family Alliance, dia tidak memiliki teman sejati. Jadi, persahabatan ini sangat mengasihkan baginya. Di dalam kapal terbang, dia masih memegang pedang, menolak melepaskannya. Di samping, Qin Feng, Qiyu, dan Su Zixiong mengeluarkan tungku dan mencairkan karat. Dengan cepat berubah menjadi karat cair. Qin Feng kemudian menuangkan cairan ini ke dalam cetakan. Setelah mereka tenang, mereka memiliki mata panah. Jika bos Guoran melihat ini, dia pasti akan mati karena tawa. Qin Feng tersenyum pahit saat dia menatap mata panah ini. Mereka tidak memiliki seni tempa, jadi mereka hanya bisa menggunakan kahlian tingkat terendah untuk membuat mata panah ini. Tanpa seni tempa, mereka hanya bisa menggunakan metode yang paling dasar. Siapa peduli, meski mungkin agak jelek, hal-hal ini tetap bisa merenggut nyawa para ahli. Menambahkan panah kayu bos, benda-benda ini akan menjadi alat pembunuh mutlak, kata Qiyu. Menggunakan kikir, dia menajamkan ujungnya sedikit dan tersenyum. Meskipun anak panah itu primitif dan sebenarnya perlu diarsipkan, menunjukkan bahwa itu sepenuhnya adalah karya amatir, jika mata panah ini menembus daging, itu tetap akan memakan nyawa seseorang. Mereka telah melakukan tes. Sebuah panah yang bercampur dengan karat ini langsung membunuh Iblis Laut Kerajaan Dewa Surgawi ketika dipukul, dan Iblis Laut itu langsung membusuk menjadi air hitam. Meskipun Iblis Laut tidak sekuat itu, energi kehidupan mereka lebih besar daripada ahli manusia di alam yang sama. Jika itu adalah Dewa Surgawi manusia yang dipukul, mereka mungkin bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk meminta bantuan sebelum mati. Aku merindukan bos-bos itu dan saudara-saudara kita. Berbicara tentang Gu Oran, Qin Feng memikirkan Gu Yang, Liki, Song Mingyuan, Yuezhi Feng, Xia Chen, Wilde, dan yang lainnya. Jangan terburu-buru. Kami telah meninggalkan domain gelombang surgawi. Di masa depan, kita akan menjelajahi sembilan langit dan sepuluh negeri. Kemanapun kita pergi, kita akan menjadi titik fokus. Saudara-saudara yang mendengar tentang kami secara alami akan bergabung dengan kami. Saat kita semua bersama lagi, kita bisa mulai melakukan beberapa hal besar di dunia abadi. Nama Legion Dragon Blood akan bergema di seluruh sembilan langit dan sepuluh negeri sebagai legion nomor satu dunia abadi. Di mana Legion Dragon Blood berada, Iblis akan tunduk, sementara yang abadi dan Dewa akan melarikan diri. Ketika tidak ada orang lain yang melawan kita, kita akan menciptakan dunia yang damai, dunia tanpa pembantaian, dunia di mana orang tidak perlu merencanakan satu sama lain. Setelah mengusir kejahatan, kami akan membiarkan yang baik menjalani kehidupan yang damai. Begitu kita bersama, kita bisa menjalani hidup tanpa beban. Itulah kebebasan sejati. Long Chen memandang keluar jendela dengan ekspresi rindu di matanya. Dia mengepalkan tinjunya. Dia sudah lama bosan dengan pertempuran dunia ini. Namun, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Jika tidak, dia akan mati. Alasan mengapa dia menjadi begitu kuat adalah karena surga memaksanya. Sejauh ini, dunia yang paling dia sukai adalah dunia roh. Itu adalah tanah kedamaian yang tersembunyi. Itu adalah tanah murni. Keinginan terbesarnya adalah menciptakan dunia seperti itu. Bisakah dunia seperti itu benar-benar ada? Bai Shishi memandang Long Chen dengan rasa ingin tahu. Dunia seperti itu adalah sesuatu yang dirindukan semua orang. Tentu saja itu mungkin. Di dunia yang penuh dengan darah dan pembantaian ini, Anda kebanyakan melihat sisi buruknya. Namun di balik sisi buruknya, pasti ada keindahannya. Selama seseorang cukup kuat, mereka bahkan bisa menentang langit. Setelah saya cukup kuat, hukum Tau Surgawi tidak lagi dapat mengikat saya. Saya akan menghancurkan mereka berkeping-keping dan menciptakan dunia yang saya inginkan. Long Chen menatap langit. Kilatan tekat muncul di matanya. Jika surga menolak saya, saya akan menolak surga. Saya akan menyimpan apa yang saya suka dan mengeluarkan apa yang tidak saya suka. Namun, prasyarat untuk ini adalah dia harus cukup kuat. Saat ini, tujuan itu terlalu jauh. Tapi Long Chen yakin jika dia diberi cukup waktu, dia bisa melakukannya. Bos, ada daratan di depan, kata Bai Xiaole tiba-tiba. Sangat cepat. Semua orang terkejut. Kecepatan mereka menyeberangi lautan iblis benar-benar mencengangkan. Mereka telah membuang begitu banyak waktu di kapal hantu tetapi masih mencapai pantai seberang hanya dalam sehari. Qin Feng juga menyelesaikan panahnya saat ini. Mereka telah membuat lebih dari 300 anak panah. Sama seperti keluarga Luo, sisi tanah ini ditutupi oleh pertahanan. Dimanapun setan laut suka datang ke darat harus ada ahli yang berjaga. Ledakan. Para pembela melihat hiu raksasa menyerbu ke permukaan. Itu seperti peluru meriam. Peringatan setan laut. Tidak, itu setan laut. Teriakan kaget terdengar dan banyak ahli yang terkejut. Serangan ini muncul entah dari mana. Menara komandan bahkan tidak memberi mereka peringatan apapun, tetapi iblis laut sudah menyerang ke darat. Siapkan busur dewa dan meriam naga. Dengan cepat. Teriakan datang dari menara komandan. Serangan mengerikan ini membuat mereka lengah, menyebabkan kekacauan. Ledakan. Hiu raksasa itu menabrak tanah di depan pertahanan mereka dan kemudian berhenti bergerak. Para ahli yang panik itu menyadari bahwa ada perahu terbang kecil di atas hiu tersebut. Beberapa anak muda datang berjalan pergi. Semuanya, jangan panik. Maaf tungganganku membuatmu takut. Hahaha. Bay Siawole berjalan pergi dan melambai ke arah para ahli yang terkejut itu. Meski dia minta maaf, ekspresinya sama sekali tidak menyesal. Orang ini sengaja menakut-nakuti mereka untuk menarik perhatian semua orang, dan dia berhasil. Perhatian semua orang tertuju padanya. Dia berani menggunakan Dipsy Devil Shark sebagai tunggangan. Orang-orang melihat dari Dipsy Devil Shark yang sudah mati hingga kapal terbang yang terikat di siripnya. Mereka tiba-tiba memiliki pikiran gila. Apakah orang-orang ini menggunakan hiu iblis laut dalam untuk menyeberangi lautan iblis? Namun, orang-orang ini hanya berada di alam empat puncak. Selain itu, mereka masih sangat muda. Mereka tidak bisa mempercayainya. Kamu siapa? Teriak Divine Lord tahap akhir dari atas pertahanan. Dia jelas curiga tentang orang-orang tak dikenal ini. Tembok pertahanan memiliki busur raksasa dan meriam suci diarahkan ke mereka. Bai Sishi dengan santai menyingkirkan kapal terbang itu. Kamu siapa? Cepat dan balas, atau kami tidak akan sopan. Teriak dewa yang mahasal lagi, marah karena diabaikan. Tiba-tiba, Longchen dan yang lainnya menghilang. Para ahli di dinding berteriak kaget. Setelah itu, ruang berputar, dan Longchen dan yang lainnya muncul di depan dewa surgawi. Ekspresi tetua ini benar-benar berubah, dan saat dia mengulurkan tangan untuk mengambil senjatanya, pedang sudah ditekan ke lehernya. Jangan gugup. Kami hanya lewat. Mudahnya, kami dapat menanyakan arah kepada Anda. Itu adalah pedang Qin Feng yang menempel di leher tetua itu. Longchen kemudian memberi isyarat agar dia menyingkirkan pedangnya dan menoleh ke yang lebih tua. Bab 3259 datang untuk menghormati. Saat Qin Feng menarik pedangnya dari leher sesepu itu, dewa surgawi di sekitarnya mengendurkan sikap bermusuhan mereka. Mereka kemudian meletakkan senjata mereka yang awalnya diarahkan ke Longchen dan yang lainnya. Longchen tersenyum sedikit. Meskipun dia tidak peduli dengan para ahli ini, akan sulit untuk berkomunikasi jika mereka mencoba menghentikan kelompoknya. Untungnya, Qin Feng sudah mengejutkan mereka. Terkadang menunjukkan kekuatan yang kuat adalah satu-satunya cara untuk mempermudah komunikasi. Seperti yang diharapkan, meskipun sesepu ini sangat marah, dia tahu bahwa anak-anak muda ini tidak boleh terprovokasi. Ekspresinya jelek, tapi nadanya membaik. Bolehkah saya tahu apa yang ingin Anda ketahui tentang prefektur Jiang saya? Prefektur Jiang, ini bukan prefektur Yuhua, tanya Qin Feng. Dia kemudian menatap Bai Xiaole. Bai Xiaole juga terkejut. Aku tidak salah arah. Apakah itu karena kapal hantu? Batuk, Longchen tiba-tiba menyela Bai Xiaole. Namun, kata-kata kapal hantu telah keluar dari mulut Bai Xiaole. Akibatnya, semua ahli di sini terkejut dan mundur, seolah-olah mereka melihat setan sampar. Bahkan ekspresi sesepu itu pun berubah. Kapal hantu adalah objek kesialan. Beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah kutukan iblis, dan mereka yang melihatnya akan tertular oleh kesialan mereka. Selain itu, mereka yang berinteraksi dengan orang-orang sial juga akan mengalami kesialan. Jangan dengarkan omong kosongnya. Bagaimana mungkin ada kapal hantu di dunia ini? Senior, kami ingin pergi ke prefektur Yuhua. Bolehkah saya bertanya ke arah mana itu? Kata Longchen. Apakah kamu juara ganda dari konvensi 9 prefektur domain gelombang surgawi, Longchen? Tiba-tiba, sesepuh lainnya berteriak. Saya tidak berani dipanggil seperti itu. Tapi ya, Longchen menangkupkan tinjunya. Kamu benar-benar menemukan kapal hantu. Tanya sesepuh itu. Tidak ada hal seperti itu. Saya baru saja memberitahu mereka beberapa cerita menakutkan saat menyeberangi lautan iblis. Saya memberitahu mereka tentang legenda kapal hantu, jadi orang ini mungkin membuat dirinya sendiri kesal ketika mendengarnya dan bingung arahnya. Longchen mengangkat bahu. Soal kapal hantu terlalu aneh. Akan lebih baik untuk tidak membicarakannya secara acak. Sementara Longchen tidak takut pada dirinya sendiri, dia khawatir tentang Bai Xiaolei dan yang lainnya memprovokasi sesuatu yang buruk. Mendengar itu, para ahli ini sedikit santai. Penjaga mereka juga turun ketika mereka mengetahui bahwa Longchen adalah juara dari konvensi 9 prefektur. Mereka memberitahu Longchen bahwa mereka tersesat. Mereka sangat jauh dari prefektur Yuhua. Namun, begitu mereka mengetahui siapa dia, mereka memperlakukan kelompoknya dengan keramahan yang hangat, memberinya moda transportasi dan jalur yang membawa mereka lebih dekat ke prefektur Yuhua. Begitu mereka keluar dari formasi transportasi, mereka pergi dengan kapal terbang mereka sekali lagi. Dalam perjalanan, dia menyuruh mereka untuk diam tentang kapal hantu. Hal seperti itu sangat kontroversial, dan sebaiknya berhati-hati dalam menyebutkannya kepada orang lain. Kapal terbang mereka dengan cepat mendekati prefektur Yuhua. Pada saat ini, Kiyu sedikit tegang. Istana Yuhua adalah sekte yang membesarkannya sejak dia berada di dunia abadi. Dia membenci Jiang Baihe, tapi dia tidak membenci Istana Yuhua. Sekarang dia kembali ke prefektur Yuhua, dia merasa sedikit tersesat. Bos, di depan adalah wilayah Istana Yuhua, kata Kiyu pelan saat dia mulai melihat pemandangan yang familiar. Bagus, ayo turun. Longchen menyuruh Bai Shishi menyingkirkan kapal terbang itu, dan mereka mulai terbang ke Istana Yuhua. Seperti yang diharapkan, tidak lama kemudian beberapa ahli muncul di jalan mereka. Kiyu, kamu pengkhianat, kamu memiliki wajah untuk kembali. Tuan Istana telah memerintahkanmu untuk dieksekusi di depan mata karena membantai sesama muridmu. Lusinan murid yang berpatroli segera berkumpul pada mereka, pemimpin mereka adalah ahli pertengahan empat puncak. Ketika Kiyu melihat ahli itu, matanya memerah. Ini adalah salah satu penyerangnya. Dua luka di tubuhnya ditinggalkan oleh orang ini. Luzia, kamulah yang membunuh murid-murid itu. Beraninya kau menuduhku. Raung Kiyu. Dia kemudian menebaskan pedangnya ke arahnya. Luzia telah bergabung dengan sekte tersebut lebih dari setahun sebelum Kiyu, jadi dia adalah saudara magang senior Kiyu. Juga, karena Kiyu baru saja naik ke tahap surga pertama dari alam empat puncak, dia sedikit lebih lemah dari Luzia. Ledakan. Namun, saat senjata mereka bertabrakan, Luzia mendengus. Begitu saja, dia dikirim terbang, senjatanya hampir lepas dari pegangannya. Luzia terkejut. Ini baru beberapa hari, jadi bagaimana Kiyu tiba-tiba menjadi begitu kuat? Tentu saja, Luzia tidak tahu bahwa Kiyu telah mengalami tempering dari tangga surgawi mengasah. Karena itu, Kiyu telah berubah sejak terakhir kali Luzia melihatnya. Ujung tajamnya telah diasah. Murid-murid lain bersama Luzia mengeluarkan senjata mereka, tetapi tiba-tiba mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat bergerak. Mereka terkejut menemukan bahwa ruang telah membeku. Orang dewasa sedang berbicara, anak-anak, jangan ikut campur. Ketika segel tangan Bai Xiaole berubah, murid-murid itu batuk darah dan jatuh ke tanah. Aura mereka merosot. Bagus. Energi spasial Anda terkontrol dengan baik. Anda dapat dihitung sebagai ahli tingkat pertama sekarang, kata Longchen. Sekarang Bai Xiaole sudah serius dengan pelatihan, dia pasti tidak kalah dengan jenius surgawi manapun. Dia memiliki bakat yang bagus, dan sekarang dia bekerja keras, dia benar-benar mengalami pertumbuhan yang mengejutkan dalam waktu singkat. Bahkan Longchen memiliki rasa hormat yang baru ditemukan untuknya. Bai Xiaole senang menerima pujian Longchen. Melihat itu, Bai Shishi menutup mulutnya dan tersenyum. Sejak menjadi bawahan Longchen, Bai Xiaole benar-benar mengalami transformasi yang mengejutkan. Meski dengan segala usahanya, Bai Zantang tidak mampu membesarkan puterannya dengan baik. Tapi Longchen dengan mudah melakukannya. Itu benar-benar kasus membutuhkan alat yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Dengan tujuh tebasan pedangnya, Qiyu berhasil menembus pertahanan Luzia dan menusukkan pedangnya ke dadanya. Wajah Qiyu berkerut karena kebencian dan kemarahan. Kamu, apakah kamu pernah berpikir bahwa hari seperti itu akan datang untukmu? Dengan pedang menusuk dadanya, Luzia ketakutan. Junior Magang Saudara Ki, jangan bunuh aku. Aku tidak ingin menjadi musuhmu. Saya harus mendengarkan perintah senior Magang Saudara Bai He. Aku mohon, jangan bunuh aku. Kakak Magang Senior Bai He yang memaksaku melakukan ini. Luzia berpikir bahwa kemenangan sudah dalam genggamannya. Tapi dalam sekejap mata, dialah yang memohon belas kasihan. Dan kejatuhan yang nyata membuatnya sangat tercelah. Qiyu, biarkan dia hidup. Dia akan berguna sebentar lagi, kata Longchen. Qiyu mencabut pedangnya tetapi meninju wajah Luzia, membuatnya pingsan. Saat itu, suara alarm terdengar dan ahli yang tak terhitung jumlahnya bergegas mendekat. Begitu mereka melihat Qiyu, alarm tersembunyi juga menyebar ke orang-orang tertentu. Jiang Bai He sudah lama memasang jaring yang mencakup surga. Selama Qiyu berani kembali, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki gerbang istana sebelum dibunuh. Melihat ini, Longchen mencibir dan tiba-tiba mengumumkan, dekan cabang ketujuh dari Akademi Cakrawala Tinggi, Longchen, telah datang untuk memberi hormat. Suara kuat Longchen seperti raungan dewa. Itu bergema di seluruh ruang ini. Datang untuk memberi hormat. Datang untuk memberi hormat. Datang untuk memberi hormat. Petik 2.2 Suaranya bergema, tampaknya di seluruh dunia. Itu berisi dominasi yang mengguncang hati orang. Setelah itu, sebuah suara kuno terdengar di kejauhan. Para tamu pentingku, kalian telah datang jauh. Istana Yuhua disemarakan oleh kehadiran Anda. Silakan masuk dan beristirahatlah di rumah saya. Ayo pergi. Longchen melambaikan tangannya, membawa semua orang. Namun, Qin Feng dan yang lainnya tertegun. Kapan bos mereka menjadi dekan? Bab 3260 Tuan Istana Yuhua. Teriakan Longchen membuat para ahli tercengang. Mereka menatapnya. Orang ini yang hanya berada di tahap surga pertama dari alam empat puncak menyebut dirinya dekan Akademi Cakrawala Tinggi. Harus diketahui bahwa Akademi Cakrawala Tinggi adalah keberadaan yang terkenal di domain manapun. Tidak peduli seberapa besar penurunannya, sejarahnya yang termasyur tetap ada. Nama Akademi Nomor Satu Dunia itu belum juga menghilang. Selain itu, ada seorang ahli di dalam Istana Yuhua yang membalasnya, jadi sekarang mereka terjebak. Mereka hanya bisa menatap, pengkhianat, Qiyu tetapi tidak berani menyerang. Beberapa orang mulai merasa tidak nyaman. Mereka adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam serangan terhadap Qiyu. Di bawah tatapan para ahli yang tak terhitung jumlahnya, kelompok Longchen berjalan lurus ke depan. Ketika orang-orang itu melihat Qiyu, mereka jelas tercengang. Hati Qiyu juga tegang saat dia berjalan, tapi Qin Feng menepuk pundaknya dan menunjuk ke arah Longchen, menandakan untuk tidak khawatir. Bos mereka hadir, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Qiyu mengangguk dan menarik napas dalam-dalam. Dia berkata, Bos, yang baru saja berbicara adalah kepala istana saat ini. Alasan mengapa Qiyu begitu tegang adalah karena Jiang Baihe adalah cicit dari kepala istana. Karena itu masalahnya, Qiyu tidak tahu bagaimana Longchen akan menemukan keadilan untuk masalah ini. Sejak zaman kuno, setiap organisasi tetap bias terhadap kejeniusannya. Jenius yang kuat akan dilindungi tidak peduli kejahatan apa yang telah mereka lakukan. Itu karena perkembangan sekte bergantung pada mereka. Tidak ada yang namanya keadilan di dunia ini. Bahkan jika Jiang Baihe berkomplot melawan Qiyu, sebuah sekte tidak akan membuang seorang jenius yang mereka anggap sebagai masa depan mereka hanya karena Qiyu. Ketika Longchen dan kelompoknya tiba di depan gerbang, gerbang perlahan terbuka dan para murid berbaris untuk menyambut mereka, membentuk jalan. Mereka bisa mengikuti jalan ini ke Alun-Alun, dan dari sana, mereka bisa pergi ke istana utama. Namun, Longchen berhenti di depan gerbang. Qiyu bertanya, Bos, istananya tidak terlalu jauh. Kenapa kamu tidak pergi? Longchen tersenyum sedikit. Ini adalah tempat yang sangat indah, tanah Feng Shui yang baik dan berharga. Tapi sementara tanahnya bagus, orang-orangnya kurang sopan santun. Baiklah, suasana hati saya baik hari ini, dan kami datang untuk memberi hormat tanpa membawa hadiah yang bagus. Saya tidak keberatan membunuh seseorang untuk meningkatkan suasana hati yang baik. Longchen meraih Luzia begitu saja, memegangi rambutnya dan membuat gerakan mengiris di depan lehernya dengan pedang Qiyu. Tindakan ini membuat Qiyu melompat. Longchen ingin membunuh orang di dalam istana Yuhua dan seorang murid inti. Itu akan menjadi penghinaan besar bagi istana Yuhua, menanam benih kebencian yang abadi. Para ahli istana Yuhua juga terkejut. Niat membunuh mereka tersulut, dan mereka mengeluarkan senjata mereka. Saat itu, ruang bergetar dan sesepu berjubah putih muncul di depan gerbang. Begitu sesepu ini muncul, semua murid istana Yuhua membungkuh. Salam, Tuan Istana. Qiyu juga membungkuh. Namun, Tuan Istana mendengus. Kamu membantai sesama murid dan masih memiliki wajah untuk kembali. Apa? Sudahkah Anda menemukan pendukung yang dapat diandalkan? Longchen langsung mengerutkan kening dan berkata, Hantu tua, apakah kamu ingin mati? Atau apakah kamu sudah bosan hidup dan ingin menyeret seluruh istana Yuhua bersamamu ke kuburanmu? Longchen marah. Dia lebih suka melakukan ini dengan damai, tetapi kepala istana jelas memandang rendah dirinya. Longchen telah menunjukkan statusnya dan datang ke gerbang. Bahkan jika Tuan Istana sendiri tidak ada di sana menunggunya, setidaknya harus ada seseorang yang berstatus untuk menyambut mereka. Apakah mereka mengira dia adalah dekan hanya dalam nama? Longchen secara alami tidak bisa berjalan tanpa ditemani. Itu akan merendahkan dirinya sendiri. Dia datang untuk mencari keadilan, bukan untuk menderita keluhan ini. Dia akhirnya memaksa orang ini keluar, tetapi yang terakhir bahkan tidak memberi Kiyu kesempatan untuk menceritakan kisahnya sebelum memanggilnya pengkhianat yang membunuh sesama muridnya. Longchen secara alami marah. Itu benar-benar kasus memberi muka tetapi tidak menerima muka. Sungguh kurang ajar. Dari mana asalmu, anak nakal? Kamu berani bersikap kasar kepada Tuan Istana. Pakar Istana Yuhua yang tak terhitung jumlahnya mengutuk Longchen. Dia berani mengutuk Tuan Istana mereka. Tiba-tiba, suara cahaya terdengar. Saat Baishishi menghunus satu inci pedangnya, cahaya kemasan meletus. Rasanya seperti matahari tiba-tiba muncul. Pakar yang tak terhitung jumlahnya berteriak. Apakah itu senjata di tangan mereka atau yang mereka kenakan? Semuanya hancur. Ketika pedang itu disarungkan kembali, cahaya surgawi memudar dan ekspresi semua ahli Istana Yuhua telah berubah. Logam apapun telah hancur, dan bahkan item harta karun pun hancur. Sekarang, ekspresi kepala Istana berubah saat dia menatap kaget pada pedang Baishishi. Dia belum pernah melihat benda logam yang begitu menakutkan. Hanya mengandalkan kekuatan surgawi bawaannya, itu bisa menghancurkan item harta karun. Hanya sedikit menghunuskan pedang mengejutkan semua orang. Senjata surgawi dari kapal hantu ini benar-benar kuat. Orang tua, saya ingin berbicara dengan Anda dengan benar, tetapi sekarang saya melihat bahwa Anda tidak menginginkannya. Lalu tidak ada yang perlu dibicarakan. Serahkan orang yang menyakiti saudaraku, atau hari ini Istana Yuhuamu akan diratakan, kata Longchen. Seperti yang diharapkan, sang kakek mengangkat cucunya menjadi serupa dengannya. Keduanya sama, dan membuat orang ini melakukan keadilan secara wajar adalah hal yang mustahil. Karena penalaran tidak bisa berbuat apa-apa, mereka malah bisa berbicara dengan tinju mereka. Itu selalu menjadi spesialisasi Longchen. Bos, Kiyu terkejut, ini adalah tempat yang membesarkannya, dan dia masih berterima kasih kepada Istana Yuhua. Kata-kata besar, bahkan jika Anda memiliki item raja, lalu bagaimana? Karena kamu dengan sombongnya ingin menghancurkan Istana Yuhuaku, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Ejek Tuan Istana, pada saat ini, seluruh Istana Yuhua bergidik saat formasi besarnya diaktifkan. Pakar Istana Yuhua terkejut, Tuan Istana mereka sebenarnya telah mengaktifkan level terkuat dari formasi besar. Setelah diaktifkan, bahkan Immortal Kings tidak akan berdaya melawannya. Longchen dan yang lainnya sekarang adalah kura-kura yang ditangkap di dalam toples. Tuan Istana menatap pedang Bai Shishi dengan sedikit keserakahan. Dia tahu bahwa itu adalah harta yang tak ternilai harganya, jadi dia ingin membunuhnya dan mengambilnya. Ekspresi itu sangat jelas di mata Longchen. Dia mencibir dengan jijik. Orang ini benar-benar jahat. Tuan Istana telah dengan jelas melihat pedang ini sejak awal dan telah menariknya ke gerbang sehingga dia dapat mengaktifkan formasi. Dengan kata lain, dia telah merencanakan untuk membunuh mereka demi pedang sejak awal. Senyum Longchen sangat berbahaya. Dengan ini, dia tidak perlu lagi merasa was-was. Adapun Kiyu, ekspresinya adalah salah satu kekecewaan. Bahkan dia bisa melihat keserakahan Tuan Istana. Meskipun dia tahu bahwa yang terakhir akan melindungi cicitnya, dia tidak menyangka dia akan bertindak seperti ini. Saat ini, kesetiaan Kiyu pada Istana Yuhua memudar. Tuan Istana, kamu tidak bisa. Saat itu, sekelompok orang berlari. Pemimpin mereka adalah sesepu berwajah tegas, dan di sampingnya ada seorang wanita cantik. Kiyu, kamu baik-baik saja. Wanita ini segera menghampiri Kiyu, matanya penuh kekhawatiran. selamat menikmati.